Wakil Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu mengenang kemenangan Jokowi sebagai presiden pada Pilpres 2014. Hal itu merespons deklarasi dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Adian menyebut padahal saat itu Jokowi hanya didukung beberapa parpol, sementara Prabowo mendapat dukungan banyak parpol. Sudah berkali-kali 2014 kita menangkan pemilu walaupun saat itu di sebelah sana jumlah koalisi partainya jauh lebih banyak, kata Adian dalam sambutannya pada acara pemberian rekor muri kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa, 15 Agustus 2023. Politikus PDIP ini menegaskan kunci kemenangan tidak terletak pada jumlah parpol pendukung. Beberapa hari yang lalu kita melihat partai-partai berkumpul membangun koalisi, kerja sama tapi apakah jumlah partai akan menjadi kunci kemenangan? Kunci kemenangan pemilu bukan hanya di tangan partai, tapi di tangan setiap rakyat Indonesia, ujarnya. Karenanya, Adian meminta kader partai berlambang banteng moncom putih itu untuk turun bersama dengan masyarakat. Jadi tugas kita bukan memperbanyak ibaran bendera koalisi ataupun kerja sama partai, tidak. Pemilu tidak sesederhana itu, ungkapnya. Adapun Prabowo mendapatkan dukungan sebagai bakal capres dari PAN dan Golkar beberapa waktu lalu. Kini, Prabowo pun secara resmi telah mendapatkan dukungan dari lima parpol di antaranya PAN, Golkar, Gerindra, PKB, PBB. Terima kasih telah menonton!